Salah satu tool yang berguna pada sistem agresi Windows adalah Registry Editor atau Registry. Dengan Registry Editor, kita bisa melakukan klik pada Registry atau untuk gunakan sistem. Namun, bagaimana jika saat membuka Registry Editor tersebut, menculp bisa error seperti ini? Metode pertama menggunakan Notepad. Buka Notepad dan salin kode berikut ini. Set as dengan format Registry Bar. Dan pilih all file di bagian format file-nya. Lalu klik OK. Dan janginkan file ini sebagai administrator. Jika sudah, restartisi kalian untuk mencobalah untuk mengakses Registry Editor-nya. Metode kedua melalui Local Group Policy Editor atau GPEdit. Tekan tombol Windows plus R pada keyboard, kemudian ketik gpedit.msg. Jika Group Policy Editor kalian tidak terbuka, silakan tonton tuturnya di video saya yang lain. Langkah selanjutnya, buka User Configuration, Administrative Template, dan System. Klik dua kali pada tulisan Weapon Access to Registry Editor-nya. Kemudian ubah menjadi Note Configure. Lalu klik OK. Lalu klik OK. Lalu klik OK. Jika sudah, kita coba untuk membuka tool Registry Editor-nya. OK. Sudah berhasil ya. Sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Sudah berhasil, restart komputer atau laptop kalian sebelum membuka tool Registry Editor-nya. Metode ketiga. Download file-nya, link di deskripsi. Cari file yang telah didownload. Klik kanan file tersebut, lalu di-extra. Buka file yang telah di-extra. Restart. Kemudian klik enak, lalu pilih install. Jika kalian mencoba notif, klik OK saja. Setelah itu, restart komputer atau laptop sebelum membuka tool Registry Editor-nya. Metode keempat menggunakan tool khusus OS Windows. Download tool-nya, link di deskripsi. Langkahnya sama seperti metode ketiga ya, file-nya di-extract dulu. Lalu klik dua kali pada tool-nya. Jika sudah terbuka, tentang bagian Registry Editor. Setelah itu, klik tombol Fix Restriction. Oke, dan ditulah empat cara dalam mengatasi Registry Editor atau Registry yang tidak bisa dibuka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!